Seorang ibu-ibu pelanggar lalu lintas di Agam Sumatera Parat viral setelah video ia menghina polisi diunggah ke media sosial. Padahal ia ditilang karena melanggar peraturan lalu lintas. Saat diciduk pelaku dan anaknya menangis di kantor polisi karena takut masuk sel. Ibu rumah tangga berinisial nama SS, 40 tahun, menangis saat ditemui keluarganya di Polres Agam Sumatera Parat. Ia panik karena takut dijebloskan polisi ketahanan. Sebelumnya warga Silayang Kecamatan Lubuk Basung, Kebupaten Agam ini ditangkap polisi bersama anaknya N.Y. 18 tahun setelah videonya mencaci maki polisi viral di media sosial. Ia marah dan mengeluarkan kata-kata tak senonoh usai terjaring razia polisi karena tak mengenakan helm dan tidak memiliki sim. Naas, aksinya direkam sang anak dan diunggah ke TikTok. Bapaknya masuk ke TikTok kan tahu adalah bila itu pergi kan. Kalau ini mencacarwi gitu, jadi masukannya sini ya ke TikTok. Usai diminta keterangannya, ibu dan anak itu diminta membuat video permintaan maaf. Setelah menghapus video viral di akun TikTok pribadinya, kedua pelaku dijemput keluarganya dan diizinkan meninggalkan Polres Agam untuk pulang ke rumah. Dari Agam Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews melaporkan.